Selamat siang anak-anak, salam sihat selalu. Salam jasmerah. Mingguan lalu tepatnya, Bapak telah memberikan materi yakni kolonialisme dan imperialisme. Yang dimana artinya nakku, kolonialisme itu adalah sebuah paham penguasaan dengan tujuan memperluas negara tersebut. Sedangkan imperialisme adalah sistem politik dengan tujuan menjajah, menguasai, dan mendapatkan keuntungan sebesar-sebesarnya. Apa yang sampai di sini nakku? Baik, masuk kita subak dengan materi kemaharajaan POJ. Patut kamu ketahui nakku, bahwa di Indonesia sendiri, tempatnya di Jakarta, bisa kamu temukan situs gedung peninggalan POJ. Yang bernama Fatahilah. Gedung Fatahilah ini nakku didirikan pada tahun 1602 oleh perintah gubernur POJ yang bernama J.P. Koe. Gedung inilah nakku dijadikan sentral kemaharajaan POJ. Tak sampai di sini. Bagus. Mari kita membahas akhirnya POJ. POJ atau Peredits Os Indies Company. POJ ini nakku didirikan tepatnya tanggal 20 Maret 1602. Dengan tujuan yang pertama, menghindari persaingan tidak sehat antar sesama kelompok Belanda. Yang kedua nakku, memperkuat kehidupan Belanda dalam menghadapi persaingan pedagang negara lainnya atau bangsa lainnya. Dan yang ketiga nakku, sebagai kekuatan revolusi dalam perang 80 tahunan antara Belanda dengan Inggris. Bisa dipahami nakku? Baik. POJ nakku adalah sebuah dewan. Yang dimana dewan ini beranggotakan 17 orang. Nanti bisa kamu lihat di deskripsinya, di bawahnya nakku ya. Nama-nama 17 dewan tersebut. Oke. Oleh karena itu nakku, POJ ini dipimpin langsung oleh deheren 17 atau dewan 17. Bisa dipahami nakku ya? Baik. Untuk menjalankan tugasnya, POJ memiliki hak dan keseluanan. Yang pertama nakku, melakukan monopoli perdagangan. Yang kedua, membentuk perang angkatan sendiri. Yang ketiga, melakukan peperangan. Selanjutnya, mengadakan perjanjian dengan raja-raja. Yang selanjutnya, mencetak dan memeluarkan uang sendiri. Yang selanjutnya nakku, mengangkat pegawai sendiri. Dan yang terakhir, memerintah di negeri jajahan sendiri. Bisa dipahami? Baik. Dengan memiliki hak dan keseluanan POJ, POJ tersebut nakku semakin meraja rela. Semakin meraja rela maksudnya semakin berhingas, semakin bernapsu, dan semakin ingin menguasai kepulauan Indonesia. Bukan hanya untuk mendapatkan rempah-rempah. Oleh karena itu nakku, POJ disitu selain memiliki hak dan keseluanan ini, si POJ mengambil tindakan intervensi politik nakku. Atau tindakan campur tangan terhadap raja-raja yang ada di Indonesia. Setelah itu, mereka menanamkan sistem devide et envera atau politik adu domba. Bapak ambil contohnya nakku. Ini contoh ya. Di kerajaan Aceh, yang dimana pada saat itu dipimpin langsung oleh Sultan Iskandar Muda. Menurut demikian, si Belanda menemui Sultan tersebut dengan cara melakukan intervensi tadi, yakni dalam pembagian hasil bumi nakku. Nah, di dalam negosiasi mereka, pembagian hasil bumi ini 50-50. Berarti setengah-setengah dari penghasilan tersebut. Oke, selanjutnya si POJ melakukan atau menjumpai bernegosiasi dengan Sultan yang ada di Mataram. Sultan Agung nakku pada saat itu. Dan pembagian hasilnya 60 untuk si Sultan Agung, 40 untuk POJ. Berarti ada perbedaan kan nakku? Sehingga pada suatu saat nanti, si Sultan Agung dan si Sultan Iskandar Muda tadi nakku jumpa. Ha, terjadilah perselisihan. Oleh karena itu, itu tadi yang dimaksud tadi nakku. Intervensi atau campur tangan dan melakukan politik adu domba atau DPDF MPR. Bisa dipahami nakku? Bagus. Baik. Masuk kita nakku POJ. Bangku. Patut kamu ketahui nakku. Pada abad 17 dan pada abad 18 di tahun 1749, POJ itu nakku semakin bernaksulir. Nakku semakin beraja rela. Semakin berpoya-poya. Dan semakin gila hormat dan alhasil mereka berpoya-poya dan mendapat keuntungan sendiri tadi. Atau masuk ke kantor sendiri yang dinamakan kokorupsi nakku. Sehingga pada saat itu nakku POJ mengalami kebangkutan. Karena gak bisa lagi membuat POJ itu tadi atau perusahaan mereka itu untuk memajukan karena mereka, kawai dan pejabat mereka berpoya-poya dan korupsi. Oke nakku? Baik. Sehingga pada tanggal 31 Desember 1799, Tepatnya nakku POJ diubarkan. Tepatnya nakku POJ diubarkan. Yang dimana semua pihutang-pihutang tadi diambil ahli oleh pemerintah POJ. Belanda, bukan POJ lagi nakku. Oke nakku bisa dipahami. Intinya nakku bahwa pada saat itu, Tepatnya tanggal 31 Desember 1799, Walaupun POJ diubarkan, Bukan berarti penguasaan dan penjajahan yang dilakukan POJ pada saat itu belum berakhir. Paham sampai disini nakku? Salam siap selalu. Salam Jasner. Perdekaan. Terima kasih.